Halo guys, dan selamat datang di video FIFA Ultimate Team World Cup Road to Glory, dimana gue bakal mencoba untuk memenangkan pihak dunia tanpa harus ngeluarin FIFA Point Jadi, sekarang gue udah masuk ke dalam babak semifinal, dan kalo kalian kelewatan tandingan di babak 16 besar dan juga di babak per-4 final kalian liat video di pojok kanan atas dan buat timnya sendiri timnya masih sama, gak ada yang berubah gue masih bakal memainkan, siapa namanya nih? Lothar, Matheus Ronaldinho, Pele, Suarez Polinho, dan Yalvez, Buateng Hummel, Strat, Hector dan juga Ericsson, karena tim ini menurut gue mainnya bagus banget di video kemarin jadi makanya gue bakal kembali memainkan tim ini buat video kali ini, dan kayaknya gue bakal menggunakan Ericsson ketimbang De Bruyne, karena kalo diliat dari statsnya, bagusan Ericsson dan, iya sekarang kita bakal langsung aja untuk masuk ke pertandingan di babak semifinal dan semoga aja kita bisa menang oke, di babak semifinal kita akan ketemu sama Ed Ronaldo dengan baju Perancis dan bandara Perancis dan dia punya tim ngeri jadi kalo diliat dari cara main dia eh, kalo diliat dari timnya dia dia tau cara main, karena dia masang Fabinho jadi champ dan juga Griezmann jadi CDM buat chemistry, tapi pasti dia bakal pause dan dia bakal nuker si Griezmann jadi striker karena kan bener jadi, oke dia bisa main dan mungkin dia ngerti cara main jadi ehm ya ini bakal jadi match yang sulit dan semoga aja bisa gue menangkan supaya gue bisa lolos ke babak final karena gue udah, apa ya, udah dua kali gagal buat juarain PR dunia dan gue gak mau gagal untuk ketiga kalinya di video kali ini oh oh Luis Hernandez yang jagain humus lagi gak bisa lari oh, seti-hati ah lolos ah, GG keren goalnya hah, lawan gue kenapa susah banget dah nice itulah aktisitasin di mana bola menuju ke Maradona nice ayo Alves, Paulinho, kasih ke Ronaldinho please Ronaldinho yes, satu sama, let's go game on haaah 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 Ronaldinho Ronaldinho Pele nice Hector belakang ke bawah ke bawah cakep Suarez Suarez goalin ah, di block dapet shoot nice Luis Suarez berhasil bikin kita unggul 2-1 di back ke-23 sebenernya goalnya lumayan beruntung sih karena tendangannya Suarez sempet keblok sama backnya lawan gue tapi bisa diambil lagi bola mutanya sama si Luis Suarez atas atas kebawah nice Paulinho kebawah lagi ada Suarez Suarez Sito low driven yoi gila emang broken banget tendangan low driven shot gila loh itu sudutnya sempit banget tapi entah gimana bisa masuk gila tapi juga emang Suarez tendangannya bagus ya udah gitu kan dia dapet upgrade juga kan gara-gara bikin goal lawan arep waduh bahaya Griezmann Henry kejar please jangan sampai dikejar sama Hernandez please please ah, kena juga gue aduh, pinter dia tackle nice block yes clutch banget blocknya Jonas Hector Ronaldinho kasih ke Pele Pele kasih ke Ronaldinho lagi nice Ronnie eh lewat nice shoot alaah enggak enggak ada Ronaldinho bisa ketepis sama David deh ya cakep Erickson umpan Suarez let's go 4-1 that's it semoga aja kita enggak choking di sisa berapa nih 24 menit sisa pertandingan guys Erickson set Ronaldinho aduh kena lo oi pelanggaran lah itu eh kasar banget jadi orang Ronaldinho gue dijatauin dari situ oh yang nendang jangan lotar sini aja eh lotar aja ya eh jangan deh eh lotar aja lotar seru nendang lotar golenya lotar please matthaus dus goal yoi goal pertama buat lotar matthaus buat club gua nice kameranya goyang-goyang karena penontonnya pada heboh let's go nice 5-1 that's it goal game kalma kata matthaus kalma cakep nice set 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 nice kena virba yes suarez itu goal keempat buat kita dan Luis Suarez emang cakep banget ga sia sia gua ngerombak tim yang gua punya demi masukin Luis Suarez ke tim ini cakep oke alham gua paus semuanya dikabur dikabur gak dunia 90 sih kayaknya udah ga tau kabur juga ya ga sih kayaknya sih hei kabur yes dan yang akan hasilnya kita berhasil menang di match pertama dan habis ini di match kedua kita bakal memainkan pertandingan final dari piala dunia versi viva ultimatic oke buat match kedua di video kali ini akan pertandingan final kita bakal bertanding melawan reform AC yang id-nya namanya The Kings 1646 nice semoga aja dia mainnya ga jago supaya gua bisa menang dari namanya sih kayaknya serem The King atau kayaknya emang The King of FIFA atau engga atau cuma itu sebatas username dolar dan btw ayo bro ready bro takutnya kelamaan nih ready lah gua udah bingung mau ngomong apa soalan nah dia baru ready dan dia punya tim waw gg 1,2,3,4,5,6,7,8 8 icon dengan Daniel Alves Paulinho dan juga Marcelo oke dia emang bener-bener timnya kalo diliat dari timnya dia emang pantas menyandang nama The King tapi cara mainnya kita lihat apakah dia bagus atau engga semoga aja engga Bismillah oke karena kalo menang kita bisa masuk ke eh kalo menang kita dah bakal angkat trofi piala dunia untuk pertama kalinya dan semoga aja Ronaldinho gua Pele gua dan juga Suarez gua bisa nge-carry gua untuk meraih eh trofi pertama di Food World Cup kali ini nice bawah adoh masuk yes 1-0 Paulinho let's go gila gua asli gua lumayan nervous sih karena ini pertandingan final pertama gua eh final kedua gua dan apa namanya lawan gua timnya Dewa dan ini tuh bikin apa ya bikin kayak flashback ke final gua sebelumnya karena terakhir kali gua nyampe final itu gua dibantai sama orang yang punya tim Dewa jadi gua bener-bener agak gugup dan juga ini lawannya kekuetannya sih jago atas bawah cacob Suarez come on Louis aduh kencenan ah larinya sekali apa larinya kelebihan sorry ah gua terlaluin ini terlalu apa namanya terlalu terbebani asik terbebani yes nice nice boy aduh lolos cu peleh yes Kevin Trap mantep banget eh ngabrak kalau si nge peleh peleh shoot aduh ketepi sama kipernya dia si Yashin yang punya topi kalau di sini ini punya topi gak sih? punya kan ya? ini Yashin yang prime jadi punya topi nice waduh pinter juga dia cornernya Ronaldinho aduh awas blok ah colongan gua dekat goal nih buat sama Ronaldinho oke halftime di babak pertama kita sementara ini masih bermain imbang dengan sekolah ratus sama kita ngul duluan terus disamain sama Ronaldinho yang lawan gua jadi Ronaldinho yang punya gua harus apa nih? harus bikin goal supaya dia gak kalas sama Ronaldinho yang lawan gua karena sejauhnya Ronaldinho yang lawan gua udah berhasil ngasih kontribusinya karena Ronaldinho gua masih 0 kontribusinya jadi please Ronaldinho kalau ada match yang gua bener-bener pengen lo tampil bagus match ini hehehe karena ini penentuan banget cuy nah atas Suarez Suarez yes Luis Suarez berhasil bikin goal kedua buat kita yang 48 manfaatin asis dari Ericsson Ericsson ngelautin 1 orang dan Suarez bisa bisa apa ya bisa ngelewatin gak ngelewatin sih ngecoh si Marcelo sebelumnya akhirnya melepaskan mendangan low-driven shock yang bikin kita unggul 2-1 di match kali ini dapet yes aduh 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 jadian gua ilang back kanan gua juga ilang semua pemain gua ilang yes nice bawah aduh semuanya koronalinya pak pele Suarez set nice penalti rev come on Loren Blanc jatuhin Suarez penalti dan gua gak tau nih bakal ngambil penalti kayaknya Suarez yang paling bagus eh gak lotar kayaknya setau tersinget gua nah ya bener lotar yang paling bagus lotar kan tapi 95 udahlah nih pasti mantep nyalti lotar ke kanan yes lotar matheus berhasil untuk kita unggul 3-1 gila banget nih orang di video kali ini bagus banget kayaknya awas nice tackle dari Hector untung gak pelanggaran tuh gila salah ya salah sih Hector udah kena kartu kuning dan tackle lu di kotak penalti untung gak pelanggaran kalau pelanggaran gak cuma kita dapet penalti tapi kita eh dia juga kena kartu merah sih Hector dan itu bakal sangat-sangat ngerepotin ala Hector ayo Hector atas Ronaldinho vele kena lu kasih Ronaldinho lagi yes atas lotar golin ah tiang ayo lagi ayo lagi we go again boys atas bawah nice eh dari Alves iiii gak goal gua kira goal anjir set 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 nah nice kena Ronaldinho ah kena lagi cakep aduh yes eh shoot yes hahaha anjir gua gocek-gocek apa itu kayak gitu hahaha aduh yang penting jujunya goal kalau jujunya gua gak apa-apa goal itu banget sebenarnya apa hoki set 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 nice goal in Ronaldinho 5-1 nice goal in Ronaldinho Ronaldinho set nice Ronaldinho aduh berba goal shoot ah kepis salah gocek tadi gua kasih ke itu ah gak nyampe ayy Erickson aduh gak bisa muter dia atas atas lagi bawah hei ambil Ronaldinho oke 3 menit extra time ini kita kayaknya udah kemakinan besar ee juara yang bikin kita gagal juara cuma satu DC itu aja kalo gak DC mati lampu udah kalo ngeliat dari apa namanya ee durasi utandingkannya udah gak bakal mungkin lawan gua bikin ee bikin ee 4 goal jadi kalo kita gak DC atau gak mati lampu tenang juara pasti ini dan akhirnya setelah 3 kali percobaan dan dipermalukan di babak final perang pertama terus tersingkir di babak 6 akhirnya kita berhasil berhasil juara piala dunia versi FIFA ultimate team dan karena kita berhasil juara kita bakal dapet hadiah berupa coin sebesar 15 ribu ditambah dengan 2 World Cup Premium Packs yang bakal gua buka abis ini jadi sekarang gua bakal ngasih lihat ke kalian gimana saya vibrasinya dan ntar kalo udah gua bakal ee kembali dan bakal ngebuka hadiah yang udah kita dapetin dari ee memenangkan piala dunia versi FIFA ultimate team against their names in football history long after they've gone it will say world champion there's no higher accolade no and it's difficult to argue that are not deserving winners in this competition to a man they gave it there all out there champions of the world the best feeling in the world they're on top of the world the severe togetherness amongst those players and they've needed it at times they came through some sticky period to get in this competition but it was all worth it wasn't it sharing it with the supporters and they'll know where their families are as well forever linked with Moscow forever linked with Russia forever linked with the FIFA World Cup and they've needed those fans at times they've stuck with them quite likely they acknowledge that support they will not want this day to end but they will get some souvenirs of it now as the photographers gather for these prime pictures of the winners of the FIFA World Cup 2018 okay 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 so now we're going to open the gift that we're going to get after we're going to win for the first time in the FIFA Ultimate Team so there's three players that we're going to open that's the single player tag which is the biggest that is the player that's the player that's kind of fun that's kind of fun oh no fun nice who please? what is it? German Shatter Forward siapa ya? Stindle hehehe aduh gu kira siapa ternyata Stindle Stindle ga bakal masuk ke team gue karena posisi siapa ya striker udah penuh udah ada Warner Theburner sama Suarez jadi kayaknya dia ga bakal main dan dia kayaknya ga bakal dan dia kayaknya ga dipanggil ke Piala Dunia kan jadi makanya dia ga bakal dapet upgrade jadi hubungan yang besar si Stindle dia bakal gua korbanin ke dalam SMC kemudian pack yang kedua dan ketiga adalah World Cup Premium Pack ini kalo ga salah 7.5k jadi kita bakal liat aja siapa pemain yang kita dapet dari pack nomor 2 come on billboard lagi bagus tiga billboard tiga pemain yang rating tinggi Mexico striker Chicharito oke Chicharito ga begitu bagus karena ya statsnya biasa aja cuma dia dapet upgrade setelah dia apa namanya bikin gue ke gawang Korea Selatan dia tuh awal kalau gak tau lah 82 apa 83 gitu dan dinaikin jadi 84 pemain billboard lainnya selain secara tau adalah Forsberg dan juga Vetsa not bad but not the best Forsberg lumayan statsnya dan juga kayaknya Forsberg kalo main bagus buat Sweden ini bakal dapet upgrade sih kayaknya seolah-olah Forsberg ini playmaker nya Sweden ya jadi dia punya peluang yang besar buat di upgrade Vetsa no eh CDM kita udah ada si Lothar Mateus jadi Vetsa ga bakal main dan pack terakhir semoga aja bagus gue pengen Ronaldo gue pengen Messi gue pengen Neymar jadi semoga aja gue dapet di pack terakhir ini come on at least jangan gepeng jangan thin pack oke billboard lagi 3 pemain billboard di dalamnya Brazil center back walkout siapa? Thiago Silva not bad nice lets go Thiago Silva lumayan dia bakal jadi back yang sangat-sangat penting kalo gue pengen bikin hybrid karena gue punya pemain Brazil lumayan banyak ada Naldinho ada Paulinho ada Daniel Alves jadi lumayan not bad pemain lain siapa? kita bakal liat Koman sama Zielinski oke Zielinski duplikat jadi dia bukan pemain baru karena dia duplikat tapi lumayan lah dapet Thiago Silva gue gak tau nih apakah Thiago Silva bisa masuk ke dalam tim gue atau engga paling dia walaupun masuk bakal gantiin si itu bakal gantiin si siapa namanya? Hummels cuma gue gak tau deh gimana nyambunginnya antara si antara pemain Brazil gue sama pemain Eropa gue tapi yaudahlah gak apa lumayan ini kita bakal taruh ke duplikat storage dan yang lainnya bakal kita quick sell jadi iya kayaknya sampai sini aja buat video kali ini walaupun gue udah bisa menangin Piala Dunia tapi masih banyak beberapa hal yang pengen gue capai itu gue pengen dapetin Harry Kane gue pengen dapetin pemain lain bagus lain Ronaldo Messi dan kawan-kawan jadi perjuangan kita belum selesai walaupun kita udah berasa memenangkan Piala Dunia versi foot jadi iya gue masih pengen membangun tim yang gue punya jadi lebih bagus lagi dan Pele bakal gue tuker sama Warner The Burner karena dia gak bakal gue mainin di babak grup Piala Dunia dan siapa lagi ya kayaknya kayaknya sudah sih itu aja jadi iya jadi siap ini aja buat video kali ini terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati